Dan pemirsa di masa PSBB transisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan ojek online kembali mengangkut penumpang agar para pengendara tak dengan protokol kesehatan. Pemprov juga menerapkan sanksi denda. Kebijakan lainnya adalah rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan ganjil genap untuk sepeda motor namun kebijakan ini mendapat penolakan luas di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!